Hasil Malaysia Master 2022 Tunggal putra unggulan Indonesia Jonathan Christie tersingkir di babak pertama Jonathan Christie tersingkir di babak pertama Malaysia Master 2022 setelah melalui pertarungan sengit 3 game melawan Wang Suwei yang berakhir dengan kejar-kejaran poin di penghujung game penentu Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022 Unggulan ketujuh Jonathan Christie dihentikan pemain bulu tangkis Taiwan dengan skor 21-16, 18-21, 25-27 setelah berjibaku selama lebih dari 1,5 jam di Aksiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia Situasi kritis terjadi di penghujung game ketiga Jonathan yang telah mengantongi keunggulan 2018 atas Wang nyatanya bisa dikejar akibat penerapan pola permainan yang tidak konsisten Wang mencuri 2 poin untuk mengimbangi skor di posisi yang seharusnya match point sehingga memaksa kedua pemain untuk mengejar 2 poin penentu Dari sini, persaingan sengit antara Jonathan dan Wang terjadi lewat kemampuan mereka menambah poin demi poin hingga imbang Namun sayang, Jonathan Christie hanya bisa mencapai 25 poin sementara Wang mampu menorehkan poin maksimal 27 Dengan kekalahan Jonathan, kini tunggal putra Indonesia hanya tersisa 2 wakil di turnamen BWF Super 500 ini yaitu Anthony Sinisuka Ginting dan Chiko Aura Dwi Wardoyo Sementara Tommy Sugiarto juga terhenti di babak pertama setelah dikalahkan Pebulut Tangkis India Parupali Kasyap